Intro Saudara-saudara sekalian Tuhan sebenarnya tidak banyak orang yang benar-benar bisa dikatakan sebagai bertuhan. Dan bertuhan artinya menjalani hidup di hadapan dia. Menjalani hidup dalam kesadaran di hadapan dia, di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan, orang yang bertuhan, orang yang tidak pernah tidak menghubungkan apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dan dia lakukannya dengan Tuhan. Ia selalu menghubungkan, mengkaitkan, merelasikan, mengkoneksikan apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dan dia lakukan itu, saudara, dengan Tuhan. Sebenarnya itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan pernyataan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Dan ini sama dengan yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus ketika mengenakan tubuh daging seperti kita, saudaraku. Di dalam Yohanes 4 ayat 34, Makananku melakukan kehendak Bapak dan menyelesaikan pekerjaannya. Sebenarnya sangat tidak mudah, bertuhan itu tidak mudah, saudaraku. Beragama itu masih bisa dikatakan mudah, menjalankan kekiatan aktivitas agama sesuai dengan hukum dan tatanan agama yang dianut. Tetapi bertuhan ini urusannya sudah langsung kepada pemilik jagad raya yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi tuan, majikan, dan maharaja dari kehidupan ini. Ini tidak mudah. Tetapi kalau kita belajar, kita terus-menerus melatih diri untuk bertuhan, maka bertuhan itu menjadi sangat mudah. Sampai kita tidak bisa tidak bertuhan karena irama hidup kita sudah terbentuk begitu rupa. Memang pada awal-awal ketika belajar bertuhan itu berat dan sulit. Sebab hidup kita dibelenggu, saudara. Dibelenggu, dipasung, ya saudara. Dipenjara oleh yang saya sebut sebagai hadirat Allah. Di hadapan Tuhan. Kalau kita bertuhan, kita tidak bisa hidup suka-suka sendiri. Apa yang kita pikirkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lakukan, semua dikoneksikan dengan Tuhan. Wow, ini berat, saudara. Yang terbiasa kita dalam tanda kutip ya, quote-unquote ya, liar, saudara. Kita biasa hidup seperti orang lain hidup. Walaupun beragama, tapi tidak bertuhan. Sekarang harus dibelenggu, dipasung, dipenjara di hadapan Allah. Ini tidak mudah, saudaraku. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar terkungkung. Kita harus selalu mengkoneksikan apa yang kita pikir, kita ucapkan, kita lakukan dengan Tuhan. Artinya selalu dipertimbangkan apakah ini sesuai dengan ganda Allah atau tidak. Kehidupan seperti ini barulah disebut sebagai hamba Tuhan. Kita diperbudak, disubordinasi, didominasi, dikuasai oleh Tuhan dalam kekuasaan Tuhan, saudara. Ironi sekali, saya sebagai pendeta yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen sejak melahir, baru mengerti yang namanya bertuhan itu begini ya. Nah, kita sudah terlanjur memiliki irama hidup yang suka-suka sendiri, dalam kutip, quote-unquote, liar itu. Sekarang kita mau hidup di dalam belenggu Tuhan. Wah, tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tetapi kalau kita mau menjadi hamba Tuhan yang benar, demikianlah. Kita harus mengkondisi hidup kita. Allah tidak mengkondisi dengan paksa. Allah memberikan pimpinan dan tuntunan. Tetapi kita sendiri yang harus mengkondisi hidup kita untuk tak luk di bawah otoritas Tuhan. Ayo, sebelum Anda terlambat. Kenapa saya katakan sebelum Anda terlambat? Sebab ada satu titik Anda tidak mampu lagi untuk hidup di dalam otoritas Tuhan. Apalagi orang-orang yang pikirannya jahat, bagaimana ia bisa untung, tidak peduli orang buntung. Bagaimana orang dipermalukan, sementara hatinya dipuaskan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ada dalam belenggu kuasa kegelapan. Kalau seseorang terus menerus hidup di dalam belenggu kuasa kegelapan, sampai titik tertentu dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang ada di belenggu Tuhan. Jadi tidak mudah untuk keluar dari belenggu setan, masuk belenggu Tuhan. Dalam keadaan netral saja, ya tidak dalam belenggu dua-duanya, saudara. Tidak mudah orang ada dalam belenggu Tuhan. Apalagi kalau orang sudah ada di belenggu Tuhan. Masa ya? Apalagi kalau seorang sudah di belenggu setan, dia tidak bisa di belenggu Tuhan. Tetapi kalau orang sudah di belenggu Tuhan, dia tidak mungkin bisa masuk belenggu setan. Jadi ada titik tidak balik. Titik tidak balik orang menjadi jahat dan tidak pernah menjadi baik. Titik tidak balik point of no return, menjadi anak-anak setan. Tetapi ada titik tidak balik orang-orang yang menjadi anak-anak Allah yang tidak pernah menjadi anak-anak setan. Tuhan Yesus mati di kayu salib itu membebaskan kita dari belenggu setan. Tetapi tidak langsung secara otomatis kemudian masuk menjadi orang ada dalam belenggu Tuhan. Kita dikeluarkan dari penjara setan. Diberi potensi untuk keluar dari belenggu setan. Nah apakah kita memberi diri masuk dalam belenggu Tuhan? Itu tergantung kita, saudaraku. Tergantung kita. Itu tergantung saudara, tergantung saya, tergantung masing-masing individu. Dengan doa puasa kita selama 30 hari ini, target kita keluar dari belenggu setan dan terus masuk dalam belenggu Tuhan. Target kita, kita benar-benar bisa bertuhan. Kita benar-benar bisa bertuhan, saudaraku. Kita benar-benar bisa hidup di dalam belenggu Tuhan dan terus-menerus ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ini pesan Bapak di surga bagi saudara dan saya. Ini pesan dari Tuhan. Ini nasihat dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan. Di Galatia pasal 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita akan mendapat lawatan yang lebih dasyat sejak pagi ini. Musik